Halo Sobat BMKG, senang rasanya dapat jumpa kembali dalam program Prospek Cuaca Mingguan. Sobat BMKG, dalam kurang lebih sepekan belakangan ini, sebagian wilayah Indonesia, terutama di sebelah selatan Ekuator, mengalami penurunan curah hujan yang menyebabkan suhu udara terasa lebih panas. Lalu, apa penyebab suhu panas yang dirasakan belakangan ini? Pada episode kali ini, kami akan membahas tentang faktor dinamika atmosfer apa saja yang menyebabkan cuaca panas yang dirasakan tersebut, dan bagaimana prospek cuaca dalam seminggu ke depan bersama saya, Cindy Indah Pratiwi. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, kondisi cuaca di Indonesia secara umum untuk bulan Desember 2023 ini masih dipengaruhi oleh El Nino Kuat yang ditunjukkan oleh indeks Enso sebesar plus 2,087. Hal ini akan terus bertahan hingga level moderat hingga awal tahun 2024. Sehingga menyebabkan pada minggu ketiga bulan Desember ini, kondisi kering yang signifikan masih diprediksi akan terjadi di sebagian Lampung, sebagian besar Pulau Jawa, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Kemudian, panas terik yang kita rasakan disebabkan juga kurangnya pertumbuhan awan hujan di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara karena adanya aktivitas siklontropis jelawat dan pola sirkulasi siklonik di sebelah utara Ekuator Indonesia, yang menyebabkan masa udara yang menuju ke selatan Ekuator berkurang dan mengumpul di sebelah utara Ekuator Indonesia, sehingga menyebabkan pertumbuhan awan-awan hujan menjadi cukup signifikan untuk wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Meralih untuk potensi pertumbuhan awan hujan dalam seminggu ke depan, pada kategori potensi tinggi lebih dari 70% terdapat di sebagian besar Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Sementara untuk Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, untuk awal pekan masih rendah, namun dimulai tanggal 23 Desember, potensi pertumbuhan awan hujan menunjukkan peningkatan hingga hari-hari berikutnya. Selanjutnya, kami informasikan prospek cuaca wilayah Indonesia untuk sepekan ke depan. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat menunjang aktivitas sobat sekalian, terutama dalam mempersiapkan diri menyambut perayaan Natal tahun 2023. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa! Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa!